Langkah saya terbatas sih nih saat ini, mereka kan sedang rame banget di mana-mana gitu. Jadi saya pun keterbatasan dalam membantu orang sekarang. Kasian sebenarnya nih, saya lagi diuntukkan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, saya harus jalan, tapi terkendala dengan masalah ini gitu. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi kita hargai semuanya, keputusan dari Mas Agus dan juga keluarganya. Saya pribadi sih, ya saya selalu mengucapkan kata maaf, tapi saya tidak takut atas apa yang sudah dijalani saat ini, gitu. Saya hadapi dan saya akan bertanggung jawab, gitu. Saya juga ada bukti-bukti yang kuat semuanya. Saya nggak bisa jelasin apa aja, tapi saya pastikan saya memiliki bukti yang kuat dari mulai izin tayang, mulai dari keluarganya minta upendonasi, dan lain-lain. Itu kita punya bukti yang kuat. Jadi bukan sekonyong-konyong kita melakukan hal tersebut tanpa ada SOP. Apalagi saya pun di sini kan, apa ya, sebagai ketua Yayasan, pastinya saya nggak mau ambil resiko dong, gitu. Pasti saya sudah akan memikirkan matang-matang tentang rules yang dijalani selama ini oleh Yayasan kami, gitu. Itu aja, sekali lagi makasih banyak untuk semuanya, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, kakak-kakak semuanya yang udah care sama saya. Beli, doain saya juga, saya sih nggak habis-habis mengucapkan kata syukur dan terima kasih. Dan mungkin, maaf juga, saya mungkin ada salah-salah yang mungkin tidak berkenan, gitu. Dan tidak, tidak, kayak, tidak, mungkin tidak bisa diterima. Pelajaran untuk kedepannya, esok kalau mau melakukan open donasi, jangan ke rekening pribadi, ya teh, ke Yayasan aja. Itu pelajaran aja. Ya, betul, ya, makasih banyak. Karena ini akan menimbulkan nanti para rakyat di Indonesia jadi takut denasi, gitu lah, teh. Pelajaran aja ke depannya. Jadi, ke Yayasan aja. Maaf, bukan mau ngebandingi di Mbak Novi, nih. Cuma mau ini aja, share aja. Yang kitabisa.com pernah tahu kan, Mbak Novi, ya? Yayasan buat bantu orang juga, kan? Dia kayaknya, setahu saya, itu dia mengumpulkan uang ke dalam rekening Yayasan dia, Mbak Novi. Iya, kan? Dari dia baru disalurin, dibatasin berapa hari, karena pengalaman saya nih, suaminya, teman saya pernah begitu juga. Tahu akhirnya meninggal juga sih. Tapi dia open donasi cuma seminggu, gitu loh. Ya, tapi di sana pun ketat, Mbak Novi, ketika tidak adanya penyalahgunan donasi, malah itu akan dikat, Pak. Eh, Pak lagi, maaf, Mbak. Jadi, tetap kalau ada penyelewengen atau penyalahgunan donasi, itu langsung di blacklist. Jadi, dia tidak bisa mencairkan. Boleh dicek, loh, ya? Seperti itu. Karena, ke kelas kita bisa aja, aku membaca ada beberapa kiasi juga yang bisa terjadi. Apalagi selanjutnya, ya? Yayasan biasa, gitu ya? Itu aja sih. Juga sih, emang. Masuk akal, masuk akal. Oke, ya. Sudah, ya. Aku... Keluarga juga. Iya, teh. Oke, Tenofi, semangat ya. Iya, Tenofi. Oke, salam dengan keluarga. Selamat datang di Rubku ini. Terima kasih banget, Tenofi, untuk penjelasannya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan dengan penjelasan Tenofi ini, di sini kita juga paham, tahu ya. Kita jadi jelas ya. Kita jadi jelas ya. Kita jadi jelas ya. Kita jadi jelas ya. Kita jadi paham, jelas gitu. Ya, bener. Ya, stop bully ya. Jangan dibully ya. Udah gak usah bully, tak ada yang gak bully, te. Cuma kita kecewa. Kalau idola sama manjang lagi, manjang lagi. Udah, 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 te permisi aja. Udah, udah, diterusin manjang lagi. Udah, 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 udah. saya 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 cuma kecewa suruh-suruh melihat kerasan satu drum kalian aku izin dulu ya saya sama teman-teman yang di atas ya sama teman-teman yang di bawah dua pakar hukum berbeda pandangan hukum apalagi kami yang membahasnya dari ujung-ujung katanya jangan dibully tapi gimana orang mukanya saya cuma kecewa kecewanya beli aku pengen ngomong sedikit nih ketika dia tetapi tadi kan ada schedule buat bersain mata ya kayak ya gue kayak mikir gini ya Allah Agus nikmat Allah mana yang kau bisa kan Gus tinggal lurut aja tuh enak kan eh kaya-kaya jangan dibully tapi bukan ya memang saya cuman kecewa tapi beli air keras satu drum itu aja kecewa gua jangan banget tapi gini loh coba deh kalau gue jadi posisinya salep aja gitu barang segalungan bersyukur segini lo bagus sudah memohongi orang ini tapi dia masih mau membantu pengobatan gua harusnya begitu bukannya ke provokasi bagus nikmat Allah mana kau bisa kan Gus tinggal lurut aja hidupkan kelopak mata mau dioperasi loh itu 100 juta loh Bang ini udah keluar kalau ya orang erin ya nikmat Allah mana yang misalkan ya karena dia berburu kemarin gua bukan pada nikmatnya eh lu mau tau nggak pilih gua ini siwe ini yang pengen ini naik jadi pencemaran nama baik kan dia dari kemarin marah-marah itu saya merasa tercemarkan nama baik saya gitu kan sama si wawak-wawak kan namanya kan wawak sih wak-wawak kan sudah jelaskan dia punya hak untuk podcast loh ya secara hukum dia punya hak untuk podcast karena dia sifat sosial dia umum ke pabrik punya hak disitu tadi udah dijelaskan iya gini nah ini donasinya kan melalui media sosial ya dia wajar untuk melakukan seperti itu untuk transparansi iya kan dari awalnya untuk para donatur juga iya dia viral kan lewat media sosial juga kan orang berdonasi juga lewat media sosial ya wajar kalau misalkan dia lagi kewak-wakil terangkau siwa Oke duit pribadi Oke kawan-kawan saya iji pak pun ya oke ya kan ini kan duit banyak orang di tempat saya di Indonesia Timur udah mau masuk jam 12 malam Iya Bang di jenis hati banget sih atas edensi kawan-kawan saya bersyukur sekali kenal kawan-kawan semua di sini terima kasih banyak saya ijinkan ya maaf saya follow Oke tapi gimana nih cara keluarnya nih kok betul-betul gue sekarang ada maksudnya masuk tadi masuk dari mana kau masuknya tarik untuk keluar sendiri lah dimasuk nggak bisa keluar tapi tapi gua saat lebang sama si Faisal Faisal lo butuh apa-apa dari kami butuh donasi nggak nggak bang kami cuma buta saya cuma butuh doa dari saya support itu loh tiba-tiba salut bisa bicang itu iya eh kayaknya aku aku musti kelayapan lagi tempat lainnya eh eh tapi tahu enggak Wow udah mati lagi kepolisian udah dateng aja mau hilang udah beranteng hahaha nanti di sebelah ditunggu juga gue mungkin disitu hahaha iya dia semuanya tersebut lagi jalan lagi dong ntar hahaha Mbak Novi gratis-gratis gue bela sinopi kode janji ayo tahu sana kalau ada hilangan disuruh bayar eh Bang Lanang kau dustakan dan Liana lu ya tinggalin ya hahaha lemak malam Bang Lanang sebelum-sebelum Bang Lanang pergi izin Bang supaya di aduh velan pertanyaan tadi yang petis ini nih Bang abang saya di sosmed yang 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 petisi itu Bang dari pandangan Bang Lanang gimana saya mau tahu Bang izin aku aku petis yang mana dulu pertanyaan yang tadi tentang petisi itu loh keno tiga berani nggak denger apa coba yang mau jelasin deh untuk tadi saya Bang Lanang bilang mau jelasin itu loh yang tadi itu Oh bukan itu ya tadi yang itu ada bukan ada yang nanya itu kedudukan petisi itu gimana tadi siapa yang nanya tuh donasi donatur das donasi petisi tarik donatur itu ya diusahakan aja tuh ya tadi kan nanti petisi itu petisi penarikan dana ya oke 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 yang ini yang ini oke petul tuh aku jawab sah sahaja secara hukum karena dia mereka donatur ya punya hak duit itu sah sampai kapanpun kita nggak bisa melarang kenapa mereka yang punya niat untuk menyumbang ke Agus akun pilihat itu dilanggar, ya kalau mereka marah ya sah-sah saja, bahkan melaporkan ke polisi mereka sah, itu saja mereka ini loh yang punya duit ya karena banyak orang beri kesaksian sama saya di beberapa podcast orang yang memberi uang itu marah-marah saya juga punya hutang pak sama orang-orang, dan saya lagi susah juga tapi karena bantu orang dengan uang saya yang ada, saya sumbang, tapi kalau digunakan untuk lain-lain saya marah pak, mending bayar hutang saya, itu diantaranya begitu semuanya wajar mereka marah itu mendasarkan pak, maksud saya ada gak dasar hukumnya, siapa tahu ada yang terlewatkan sama saya karena sejauh ini yang saya ngerti oh kalau dasar hukum ada? ya ya, maksudnya landasan hukumnya ada gak pak soalnya ini sejauh ini, jadi yang saya mengerti itu terkait petisi, memang petisi ini gak ada landasan hukum yang kuat juga pak, cuman memang itu adalah hak jadi para donator ini boleh boleh mengajukan petisi, namun petisi ini belum ada undang-undangnya secara eksplisit mengatur hal tersebut, sehingga petisi ini sifatnya kalau dari pandangan saya ini ya ada, betul jadi petisi ini sifatnya itu hanya supaya mendorong pihak-pihak terkait untuk bisa meng apa namanya mengawasi perkara yang dipetisikan tersebut itu pak kira-kira kalau saya izin kalau ada kesalahan haknya ada mengumumkakan pendapat tuh sabarlah aku satu-satu ngomongnya mengumumkakan pendapat di muka publik itu petisi itu bagian petisinya bentuknya saja tapi niatnya kan kita lihat sekarang petisi boleh sah mengumumkakan pendapat depan umum itu sebagian ada petisi bisa dilakukan gitu gak ada masalah dan itu sifat punya hukum disitu dan harus didengar begitu intinya isinya petisi itu kita lihat harus didengar jangan lihat formatnya isinya ini anak undang-undang mereka yang kita perhatikan itu hak mereka yang harus kita perhatikan dan saya bilang mereka berhak menampar polisi itu karena pemilik dana mereka itu intinya oke aku boleh jawab gak Bang Stefan Bang Lanang saya tadi minta izin sama host naik itu pengen tanya nih Bang Lanang kan pengacara gitu ya jadi saya menggalang dana nih Bang Lanang gitu kan dari beberapa donatur dan beberapa donatur yang saya galang ini ingin bukan menarik kembali ke rekening donatur enggak tapi ingin mengalihkan dananya mengajukan surat permohonan kepada yayasannya Teknofi untuk mengalihkan dananya kepada orang lain yang nanti mungkin ya setelah ada percakapan ya dengan timnya Teknofi gitu apakah itu bisa itu bisa bisa malah membantu si Nofi buat alat bukti bisa ya jadi saya sudah menyiapkan kayak surat permohonan sekaligus surat kuasa karena kan beberapa donatur dari ini dari beda kota ya saya juga ada disertai bukti transfer yang ada ke rekening pribadi tersebut udah disertai gitu nanti kalau udah saya kumpulin itu saya bisa maksudnya bisa ke maksudnya saya melanggar enggak gitu secara hukum atau apa gitu enggak itu saya sarankan tulis surat sama yayasan tembuskan ke kemensos tembuskan kemensos kemensos ya oh iya tembuskan ya tembuskan kemensos bisa itu hak gitu masalahnya dan memang disini dalam undang-undang yayasan yang mengelola dia berhak melimpahkan kemana saja karena dia ada dana-dana-dana itu loh dana abadi disitu dana-dana tetap ya mereka dapat itu makanya kenapa dipisahkan rekening biar enggak kacau itu aja enggak ada masalah asal rekening itu dilaporan ke kemensos juga itu sah-sah saja enggak ada masalah si Novi disini itu aja dan atas itu si Novi kan kemarin meminta agar kemensos membuka rekening dan kemensos lah rekening itu bisa terbuka rekeningnya si Agus kalau dirahsiakan kemensos bisa karena apa namanya yayasan ini adalah perpanjangan kemensos menjalankan tugas-tugas yang enggak bisa dijalankan kemensos dijalankan sama yayasan sama juga kalau mereka perangkan masih Novi sama juga melawan negara itu aja menurut saya apa bisa kuat mereka melawan negara enggak bisa begitu mudah serat terimanya berarti harus ada saksi perwakilan donatur berarti bang enggak serat terima pakai surat tulis enggak masalah surat tulis biasa ada tarat terima biasa aja enggak ada masalah tapi tembuskan kemensos kalau perlu langsung aja pakai kemensos di Jakarta bikin tarat terima di sana saya stay di Jakarta berarti surat itu ditujukannya langsung ke yayasan dulu atau ke kemensos yayasan bisa kemensos bisa jadi buat tembusan dua ya enggak begini aja lebih enak ke yayasan aja tembusan kemensos itu udah paling benar itu benar dan itu bisa jadi alat bukti si Novi biar gak gue takatik duit itu kan mereka mengambil duit itu gak bisa semudah itu ngambilnya saya kan udah bilang saya berbeda dengan papan Paris loh ya dana itu semuanya milik yayasan Agus hanya manfaat tapi masalah hukum yang tanggung jawab yayasan si Novi berhak dia mengelola itu jadi salah salah bengken atau kalau bilang itu butang milik si Agus dana itu tidak benar secara hukum karena sifatnya itu sumbangan kalau dia tidak butuh ya balikin itu aja menurut saya itu kan ya bener ya baik itu kan itu kan memang dibawa kontrol yayasan soalnya iya harus yayasan kontrol gitu semuanya yayasan kontrol jadi dana itu milik yayasan karena situ ada dana abadi di yayasan dana tetap kalau si Agus hanya manfaat aja dapet manfaat bukan memiliki masalah hukumnya yang tanggung jawab yayasan bukan si Agus kalau ada masalah makanya si Novi ngambil alih kemarin kalau enggak si Novi kena saya bilangin aja dah kena dia kalau enggak diambil alih harusnya dari awal sih Novi yang mengelola ketua yayasan itu itulah konsep hukumnya yayasan jadi intinya yayasan itu kepanjangan tangan kemensos atas tugas-tugas yang tidak dijalankan kemensos yayasan berhak menjalankan itu jika ada tugas-tugas dijalankan kemensos yayasan menjalankan yayasan tidak boleh melakukan minta izin dulu kemensos oke itu penangkat hukumku Pak Lanang makasih buat ininya sarannya ya makasih surat itu kenapa Steven mau ngoranya saya mengucapin makasih Pak Lanang atas respon terkait oh iya itu abang aku kenalin kalau aku ulangi lagi petisi aku ulangi lagi Pak Steven petisi itu kan hanya format ya kan tapi unek-unek yang kita lihat sebenarnya yang dalam petisi itu yang harus kita lihat itu yang membukakan pendapat malu petisi itu sebenarnya yang saya tanyakan itu terkait dengan undang-undang mengatur petisi ini karena sejauh ini yang saya tahu undang-undang yang mengatur petisi itu nggak ada yang ada itu undang-undang yang mengatur terkait dengan hak masyarakat untuk mengeluarkan suara seperti itu Pak betul betul itu dia undang-undangnya ya siap-siap berarti oke lanjut pemalaman saya memang udah benar karena saya takut miss juga nih Pak enggak karena karena ini karena itu kerjaan saya dulu sebagai pengacara di holodemo kita buat petisi itu kan ya benar 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 karena kita tidak kepercayaan itu di munas-munas organisasi seperti kayak gol itu bisa bikin petisi saya tidak percaya dengan pemimpinan itu hukum ya 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 tapi kalau misalkan abangku jadi kalau misalkan Agus ini bisa kena pasal yang itu nggak sih 60 undang-undang TPU itu bisa nggak masuk ke tiga pasal bisa TPU yaitu penggelapan dana atau menggunakan dana bisa kan bisa dan saudara-saudara penggelapan dana yang buat beberapa dibeli softex eh soalnya itu termasuk pendana atau pendana uman buat bayar utang itu penggelapan pendana kalau yang nipu itu pendana atau pendana siapanya pendana mereka sebenarnya kalau dilakukan kena udah karena diduga menelaku penipuan mereka dengan nangis-nangis minta duit nggak tahu dananya dipakai untuk berobat pakai PPJS tapi dia nggak bisa di pembangkan dan dia kan sakit ya masalah sakit urusan kedua kan bisa nanti bisa kebijaksanaan hak yang penting hukum jalan kita nggak lihat dia sakit atau tidak otak yang penting dilihat karena dia merasa kasihan dia kan bang dia kan ada buktinya kalau yang lain-lainnya yang pergi beli Tokopedia bayar hutang itu penggelapan kalau dilakukan oleh saudaranya mungkin berniat untuk membantu wawaknya yang bayar hutang rumah tetapi yang dari pihak yang dikirimin itu melakukan penggelapan ternyata cuma 37 jadinya 98 kan gitu jadinya ya bang jadi kayaknya kena satu lingkupan itulah ya bang ya bukan itu bukan gede kecil ya dana itu seharusnya si Agus tahu tapi digunakan buat kesehatan tapi digelapkan untuk biaya lain itu seharusnya itu sudah dilihat ya benar yang dilihat itu barang siapa ya barang siapa ya udahlah sebagian-sebagian makanya saya kesian dan Tagus sadarlah kalau Agus udah kalau sebagai masyarakat bukan sebagai pengacara sadar dana ini dana ini kan tidak hilang kok minta aja lagi sama Sinovi orang tadi kata Sinovi kan tidak ada sekeju buat ini kan operasi klopak maten ya iya jadi dia sebenarnya ingin uang tunainya tapi berobatnya gak mau dengan pulang ke Aceh iya gitu jadinya bang iya sampai di akhir videonya bang Dain Suka dan bilang boleh gak Agus gak berobat tapi Agus balik ke Aceh minta uangnya kan ngeri itu berarti kan dia butuh duit bukan butuh kesehatan iya jadi mungkin kemungkinan dia bohong kemungkinan dugaan saya karena kedokteran itu kalau berada berada apa namanya rekamedisnya mau sembuh atau tidak mungkin dia udah sembuh semungkin bisa ngeliat mungkin kita sudah rekamedis dari dokter dulu menyatakan tidak bisa atau belum sembuh kan udah ada itu dia mungkin dia tahu mungkin sembuh dengan dicari jalan duit cukup pakai dah itu kan bisa begitu caranya ayo tapi kan maksudnya gak mau lagi gimana tuh duit maksudnya gimini gak benar-benar gak mau berobat lagi jadi itu duit dijadiin rumah kek kalau 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 Yaysan atau Kemensos gak setuju gak boleh Kemensos bisa protes juga donasi berobatan mata kalau buat gak apa-apa kalau donasi atas namanya ini kayak buat memperkaya itu gak apa-apa Bang Lanang ini nanti saya DM ya untuk alamat kantornya karena memang ada salah satu donatur dari pihak company itu membutuhkan satu lawyer jadi mau di ya di gitulah nanti seperpanjangan ngomongnya kalau memang ini saya minta saya izin follow nanti yang bisa dihubungi bang Lanang biar saya kasih ke pihak donatur saya iya iya bener itu bagus Kak Maria biar jadi suatu bukti juga secara tertulis jadinya gitu kalau misalkan dari donatur karena ada beberapa donatur ingin melanjutkan secara ini sih gitu tapi ya kurang tahu ya saya mau saya cuma menyampaikan saja biar jadi bukti tertulis untuk tenopinya juga buat bahwasannya itu uang uang dana bisa penarikan buat untuk ditarik gitu loh itu kan atas izin dari donatur juga gitu jadi nanti biar tidak ada sewenang-wenang bahwasannya dari pribadi tenopi yang ingin menarik uangnya Agus gitu aja sih buat untuk bukti gitu secara tertulis maaf tadi kalau misalkan donasinya atas namanya buat ini buat beli rumah gitu donasi ini buat beli rumah boleh buat beli rumah gitu kalau buat gala kemarin donasikan untuk beli rumah sama untuk biaya pendidikan gala besar kan emang bener beli rumah iya tapi kan ini kan konteksnya penyebuan mata jadi yang diutamain mata dulu gitu kecuali dokter nanti sudah berkata tidak bisa kan pasti ada nanti teknofi akan mengungkapkan kata dokter tidak bisa kita sudah melakukan semaksimal mungkin dan duitnya lebih segini boleh gak kita larikan keusahanya mas Agus mungkin boleh-boleh itu nomor sudah kukasih tiga nomor ada nomor benar ada nomor benar ada nomor selingkuhan ada nomor serabutan ya makasih Pak Lanang nanti saya akan sampaikan ke anak yang saya galang kalau mungkin mau menghubungi Bang Lanang langsung gitu nah itu ada tiga nomor kukasih ya sama semuanya nomornya cuma beda provider ya makasih makasih banyak ini sebenarnya Aji itu salah saya mau pamit semuanya udah besok mau kerja lagi dengan Mbak dengan Mbak Liana makasih ya untuk hari ini sharing-sharingnya ini indah Aji itu salam salah kenapa dia makasih semuanya iya sama-sama malam malam salah kenapa iya Aji itu salah salah banget gue kesel banget sama Aji kenapa nyirannya cuma sampai mata doang kenapa kamu kecewa tapi butuh air keras satu galor itu doang itu maksudnya tadi pesen tenopinya gak boleh ke buli lagi gitu aja bagus tapi mau pesen air keras satu galon itu udah bener kok kalian ngebayangin gak sih dua yang menonton ini pasti ada keluarganya dia kalian ngebayangin gak sih kalau misalkan ini kalau tenopi apa maju gitu ya kan dengan hukum gitu kan terus pastikan kena nih Agus ya terus eh tak taunya satu penjara sama Aji gimana ya eh saya tawarin novel pengacara-pengacara senior ada yang tentara ada yang kaloda ada general oh dia mau gue masukin sini ngeri banget itu aja ya aku udah 30 tahun dari pengacara eh kata Aji gini lah Agus kenapa disini katanya kok satu sel Gus katanya begini ntar dia terus Agus terus jawab kayak gini semua gara-gara kamu gue pake air keras gue salah pake penggunaan kata Aji gini gue kenapa disini Gus katanya terus kata Agus Ji tolong dong nganterin gue ke WC langsung dijorokin kita beri kita berpandasinya itu di podcast di podcast sudah di mbak-mbak tadi itu udah di kasih tau jangan dibuli lagi kan itu gak dibuli itu kan gak ngebuli itu mau bayangin tapi rata-rata podcastnya saya hubungi perempuan semuanya pada galak-galak semuanya lagi ampun lah gue bang 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 Lanang kan udah tau ya tadi ada podcast perempuan dari kemarin kan udah tau ya podcast yang datang mbak-mbak semua udah tau dari kemarin tadi saya lucu tapi saya gak kasih tau ada podcast dimasukin RDLO dengan nama lain saya sama RDLO kan kenal kita ketakau-ketak aja ngomongnya buset maki-maki si RDLO itu habis nah gini-gini bang kebetulan tadi siang tuh juga airbang RDLO juga masuk di room masuk di room ini juga jadi beliau juga aslinya memang niatnya baik juga untuk mendamaikan biar si Agus tuh gak meneruhkan laporan itu keterangan beliau lah ya bang RDLO jadi beliau tuh mengharapkan dia mungkin dengan pembicaraan saya dengan RDLO ada omongan saya dengan baya cara hukum nah untuk berdamai nah sedangkan ada salah satu yang mungkin si makmak pendukung Novi itu juga ya biasa lah ya mulut makmak sampai ditantang bang RDLO iya bang RDLO sampai sampai geram sampai geram dibilang kalau mau sama-sama saling laporin katanya bang RDLO tuh udah ada bukti kuat banyak ada kecorangan-kecorangan TENO tadi aku mau mempertanyakan hal itu cuma kan gak mau sampai itu aku pertanyaan sama TENO kan gak mau jadi pikiran TENO bang RDLO tuh hampir tengah jam juga disini debat sama mak-mak tuh udah dikroyok sama mak-mak boleh lah itu kan kecurangan kasus lain bukan kasusnya si Agus kasus lain jadi gini loh yang sering terjadi nah kenapa ini malah dilibatkan dengan kasus-kasus yang lain itu aja sih yang saya sesalahkan tadi makanya ya udah lah tau aku juga gak ada kalau saya sebenarnya gak ada kaitannya karena yang diuruskan si Agus kecurangan apa sih bang maksudnya gimana gak tau bang terus ada ancaman mau deh apa yaudin saya ketawa yang deril memang usah di itu saya ketawa atau mau diaudin apa bisa lu tanah tangan seluruh donasi lu minta tanah tangan lagi pula tuh si Tenovi pasti diaudin karena siap topi bang lanang bang lanang aku rasa yang dibuat tadi itu yang kata dia dia punya bukti yang pihaknya Tenovi ada juga kecurangan aku rasa gini mungkin ya kan Tenovi sudah bilang di podcastnya misalnya dia melakukan donasi misalnya kayak ke Bang Lanang nih donasi itu dikasih waktu seminggu lewat dari seminggu itu ada donasi lain yaitu masuknya ke ODGJ sama yang diipinya dia mungkin aku rasa itu yang akan dijadikan masalah mereka gak masalah haknya Sinopi untuk mengalihkan gak masalah itu iya makanya aku bilang aku rasa itu yang dijadikan masalah mereka tapi kan itu udah jelas donasi sampai tanggal segini ya kan Bang iya benar berarti kalau udah lewat gak gini donasi itu jadi gini ada donasi bahasa rekeningnya sebentar ada donasi yang masuk rekening yayasan itu mengasihkan siapa saja kan itu boleh saja dikasih siapa saja tapi haknya dia kecuali yang tersendiri si Agus itu lah yang tersendiri rekeningnya itu saja mau dikasih siapa terserah kecuali yang dari karena dia punya kebijakan itu oh oh Gus lo dapat donasi buat yayasan gue segini atau kecurangan yang lain mungkin gitu ya Bang kecuali kayak gitu ya kalau keringi perusahaan yayasan gak bisa terkasih siapa juga maaf banget maaf beribu maaf ini saya potong pembicaraannya bukan bermasuk tidak sopan tapi ini saya mau izin turun terlebih dahulu ya soalnya saya sebenarnya nunggu Pak Lanang karena Pak Lanang bilang dia mau turun kan tadi kan jadi saya naik terus saya mau nunggu Pak Lanang turun duluan baru saya turun sebagai bentuk hormat saya disini disini kadang-kadang disini kadang-kadang aku mau turun gak bisa turun saya ngerti cuman sebagai bentuk hormat saya saya menunggu Bang Lanang turun dulu kan tapi karena diskusi ini terus berlanjut saya rasa saya izin dulu ya buat turun terlebih dahulu oke terima kasih ya oke terima kasih oke aku disini susah turun kadang-kadang ditarik lagi kalau disini udah naik gak bisa turun abang orangnya baik ekonya disini kalau Bang Lanang itu orangnya baik aku sedih Bang Lanang aku sedih aku takut Bang Lanang Bang Lanang izin bertanya kalau tangan aku sudah berarti aku sudah gak suka halo halo ya Alanang izin bertanya saya buat edukasi semuanya ya ini ini kan yang kasusnya Mas Agus kan ini pakai rekening pribadi ini kalau secara hukum ada aturannya enggak sih pak boleh maksudnya boleh apa enggak kayak gitu loh sebenarnya tidak boleh tidak boleh itu ada rekening pribadi harusnya gak boleh pribadi tapi kadang terpaksa boleh-boleh juga asal dilapor ke mensos kalau dilapor boleh kalau dilapor boleh harus dilapor gitu kenapa kebanyakan rekening kan simpang siur duit-duitnya masuk biar jelas dari siapa di contoh si Agus dibingkar rekening kita sendiri tapi harus tunduk pada hukum iayasan bukan hukum si Agus teranggap maka saya bilang dari awal tadi harus tetap di naung iayasan ya ya betul karena saya bilang dari awal duit yang dikasih si Agus bukan duit murni bukan mutak didi karena sifatnya sumbangan hanya manfaatnya kalau udah masuk kalau udah masuk rekening pribadi ya udah uang uang kita kayak gitu enggak bisa karena yang kebanyakan orang umum tahu itu masuk rekening pribadi kayak gitu loh karena kebanyakan orang itu gak enggak tahu edukasinya kayak gitu loh pak soalnya yang bertanggung jawab secara hukum tetap iayasan disini bilternya di apa-apa di auditnya iayasan juga itu aja jadi bukan hak mutlak haknya si Agus kata siapa makanya saya gak suji sama orang Paris haknya terbatas haknya dia selama dibutuhkan boleh kalau gak dibutuhkan dia pulangin selesai kok oke oke makasih pak tahu saya tuh yayasan juga ada buat laporan ke Kemensos sih gitu kan saya kan pernah ngerjain yayasan juga gitu loh jadi walaupun itu jujur ya Bu Dia kalau kadang-kadang untuk ke rekening pribadi itu memang ditujukan karena rekening yang dipunya yayasan juga terbatas nih gitu kan terus yang ngerjain orangnya di yayasan pun terbatas gitu kan beberapa ada yang suka relawan gitu kan jadi keterbatasan itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita menyetujui kalau udah kesepakatan dua belah pihak penerimanya yang ini pribadi yaudah kecuali kalau saya pernah ngerjain nih kalau saya mau donasi misalnya buat bencana nasional itu kan saya melimpahkan dananya itu ke badan organisasi di kota tersebut nah itu baru semua penggalangan dananya melihat rekening yayasan itu yang saya pernah kerjakan ya itu jadi kalau bencana alam karena bencana alam itu haknya mensos bencana alam jangan salah bencana alam haknya mensos ya jadi pada saat saya pengumpulan dana untuk ini jadi harus ada laporan ke kemensos sama pada saat mau transfer ke rekening apa dikumpulkan di dana rekening yayasan habis itu baru saya limpahkan ke organisasi di kota tersebut gitu misalnya kadang kan gak mungkin kita juga datang juga gitu kan itu sih budiya makanya kadang kesulitannya mungkin Tenovi kenapa ke rekening pribadi tapi kan benar kata Pak Lanang bahwa itu kan tetap harus ada pastikan Tenovi dari timnya ada menjelaskan harus ada nanti bukti-bukti misalnya dan nanti saya minta mutasi itu pasti sudah ada penjelasannya di awal gak mungkin enggak intinya enggak buta hukum lah ya Mbak Novi enggak lah pasti ada tim ligelnya enggak mungkin enggak mungkin buta hukum juga karena pada dasarnya yayasan Tenovi ini secara ilegal dan dia mempunyai pengacara sendiri yayasan itu harus didampingi pengacara enggak boleh enggak ada pengacara harus didampingi pengacara dan pengacara Tenovi Bang Geri Nah Bang Begeri lah yang tahu tentang uang 98 juta itu gitu loh Mbak akhirnya kebongkar itu semua jadi gini kadang-kadang kan kita sibuk ngitung-ngitung duit itu ya terang-terang-terang terang-terang-terang masuk kalau pakai rekening yayasan itu pusing mereka dari mana aja nih ada yang dari mensos ada dari lembaga itu yang di yayasan sifatnya tetap loh jumbangannya tetap jangan salah ada sumbangan pribadi pusing hitungnya makanya kebetulan bagian keuangan yang ngurusin dulu yayasan jadi saya tuh lumayan pusing dan ribet jadi kalau semua masuk kadang-kadang mereka disuruh pakai berita acara pun enggak ditulis berita acaranya ini buat apa gitu itu masalah wajar sih tapi yang penting bahwa yayasan yang saya tahu ya mungkin koreksi kalau saya pada saat pengeluaran dana tersebut misalnya karena ini saya enggak tahu dana buat siapa donasi buat apa karena tidak ada berita acara maka saya akan mengeloncorkan misalnya dibutuhkan untuk si A si B si C gitu nah yang penting saya menyertakan bukti-bukti tersebut sih gitu bahwa saya udah misalnya ada pembelian atau pengiriman dana untuk korban A gitu misalnya seperti itu itu aja yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak yayasan karena sulit juga sih kadang-kadang di audit terakhir ya iya karena saya bagian yang ngurusin kebetulan bagian keuangan yang ngurusin itu jadi ya yang buat laporan keuangan juga kan itu ada laporannya nanti terakhir enggak aku tahu karena aku mantan akuntan aku sebelum jadi pengejar seorang akuntan udah gue tahu benar caranya capek enak aja jadi secara hukum dana sumbangan itu adalah milik yayasan itu kalau secara hukum sebenarnya dimanfaatkan untuk kesehatan misalnya untuk si Agus itu manfaatnya aja Agus dapet tapi haknya tidak walaupun dikirim ke rekening pribadi dia tetap itu adalah hak dari yayasan hak yayasan untuk pengobatan dia bukan untuk jadi masalah hukumnya masalah masalah hukumnya ya tanggung jawab dari yayasan disini bukan si Agus tanggung jawab udah tinggal pakai doang kok ya dulu dibawa maku kan sudah disebarkan melalui podcast itu untuk donasi bukan untuk kepentingan pribadi mereka kan kadang-kadang gak saya ceplok batok bisa tuntut uang itu balik kuat lo nuntutnya saya bilang kalau bisa nuntut uang itu balik si Agus enak aja gak semudah itu kalau dituntut balik ya Agus harus ngebalikin uang yang udah dia pakai sekiranya bukan itu dasar hukumnya yang dinuntutnya apa ayo maksudnya seandainya ya kan beneran kalau seandainya kalau misalkan dia misalkan nuntut gitu kan seandainya kan yang namanya tau sendirilah itu si pengacara F kan udah ada udah rambutnya panjang kan jadi ketutup kupingnya bang eh gue satu WA Group sama dia lo kok ketahun salamin bang sama dia gitu suruh aja jadi gini nuntutnya apa tunggu dulu tunggu dulu nuntutnya apa sekarang saya tanya orang belum dipakai kok duitnya apa yang nuntutnya itu pengen 1M nya itu kembali harus ada datanya dong datang berobatnya mana ayo harus dibuktikan mana bukti data berobatnya jadi 100 jenis buat beli rumah Agus gak bisa nuntutnya Novi Agus gak bisa nuntutnya Novi Agus gak bisa nuntut uang kembali mau berapa pengacara termahapun tidak bisa untuk menuntutnya Novi dong iya harus ada bukti pengeluaran iya Agus gak bisa nuntutnya Novi nuntut uang balik ke Agus gak bisa karena pada dasarnya udah ada persetujuan waktu pas bikin konten juga udah ada persetujuan kalau donasi mau istrinya yang nuntut saya nuntun bukan nuntut nuntun Agus untuk ngecek jadi pengemis jangan kan jalan duduknya dipegangin puluh takutnya terbang si Agus nuntut musik nuntut musik adalah bukti berobat mana kutansinya apa aja yang pernah berobat itu udah bisa nuntut orang belum dipakai duit udah dipakai untuk bayar hutang udah dikasih duit malah minta jantung udah eh jangan kan dituntun Agus Agus duduk aja dipegangin terus takut loncat Agus itu sebenarnya begini ya awalnya niat Agus untuk pengembatan sama istrinya tetapi dari pihaknya si Wak disini disini ada yang peru Agus gak sih oh aku peru Agus kan mata Agus sudah tidak bisa diiniin lagi jadi mending itu untuk usaha kita kan mikir ke depannya untuk Agus ya kan itu kemarin yang dibas jadi yang sebenarnya pengen uang itu adalah bagian si itu sedangkan Agus pengennya berobat awalnya enggak yang pengen uang itu Wawa Wawa sama istrinya sekarang bergunanya Agus untuk uang itu untuk apa sedangkan dia pun bilang kalau matanya itu 100% 90% udah tidak sembuh tapi dibuatkan lah dan itu inisiatif itu dari Bang Densu gitu loh makanya aku kaget ini berita jadi jadi meluas dan berbeda dari kenyataannya gitu itu aja sih mau saya sampaikan terus bisa ngomong dikit buat Bu Novi boleh-boleh Pak boleh ya selang kenal Bu Novi ya saya selang kenal Pak ya kebetulan juga punya yayasan yang bergerak di bidang sosial sehingga Alhamdulillah ya saya memang lebih banyak kepada pembinaan di lapas-lapas ya penjara-penjara maupun sosial yang lainnya saya sangat bisa mengerti perasaannya Ibu ya terkadang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau sesuatu berjalan tidak sesuai dengan SOP ataupun itu membuat kita kesel gitu ya Bu ya membuat kita kesel ataupun kecewa katakan seperti itu memang seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam hal ini ya kalau kita pakai hukum positif ya memang tidak ketemu gitu ya makanya saya lebih mengutamakan etik gitu karena kenapa etik sedikit banyak memang Ibu Novi tetap bertanggung jawab terhadap pengelangan dana ini karena kenapa memang itu kan inisiatif dari Ibu Novi dan kemudian kesana kemarin untuk mempromosikan nah mungkin saya sedikit memberikan apa namanya sembangsi pikiran bahwa dalam hal ini mungkin Ibu tetap harus tenang saya sih yakin masyarakat Indonesia cerdas dalam satu sisi bisa melihat apalagi kembali lagi dalam hal ini menurut saya sih masyarakat bisa membaca bahwa tentu Ibu Novi tidak akan mungkin melakukan pemaksaan untuk pengembalian duit tersebut ke yayasan saya yakin kita yakin semua masyarakat yakin semua karena Ibu pasti juga paham Ibu juga punya lawyer yang bisa mendefinisikan bahwa itu adalah suatu perbuatan melawan hukum ya perbuatan pidana memaksa jadi dalam hal ini saya yakin mempercaya bahwa masyarakat tetap mendukung Ibu tetap buat satu aja pesan saya Ibu mungkin kalau ada sesuatu yang tidak berjalan lancar ya mungkin Ibu masih muda saya lihat usianya ya sehingga agak sedikit menggebu-gebu gitu ya atau berapi-api nah mungkin dengan kasus ini pengalaman ini bisa menjadi lebih dan juga kita berharap ya timnya Agus Pak Agus Bang Farhat Bang RD yang baru sangat segar kita mengapresiasi dimana menjadikan masyarakat bangga bersama Bapak-Bapak ini dalam hal kasus Bina Cerbon bersama dengan tim Bang Pak Kuo juga kita sering ada di Komal apa mensupport harapan kita masyarakat sudah lah ini ayo duduk bareng tanpa ada kepentingan tertentu tanpa melebar kemana-mana karena apapun itu kita mengapresiasi seorang namanya Ibu Novi ya bagaimana berjuang sama dengan saya saya tuh kayak kalau namanya kita punya yayasan tau lah ya Ibu Novi ya pasti uang pribadi yang keluar gak mengharapkan apa-apa itu adalah ibadah gitu ya itu adalah ibadah masyarakat pasti tau boleh dicek juga aktivitas setiap yayasan-yayasan yang memang bergerak di bidang sosial kemanusiaan pasti duit pribadi yang banyak keluar jadi harapan kita abang-abang lawyer yang terhormat tadi juga abang yang satu bang FB ayolah sama-sama masyarakat Indonesia saya yakin mencintai abang-abang yang barusan saja berjuang buat keadilan buat apa namanya salah tangkap dan korban divina dan Ibu Novi juga kita yakin dan percaya bahwa sebenarnya niatnya baik kalau itu memang namanya darah muda dalam penyampaian tertentu ada munggu-gebu-gebu mungkin atau apa ya ayolah kita sama-sama tabayun dan kita sama-sama mencari tinggal nanya itu aja Pak Hos terima kasih terima kasih Pak Suleman ya salam kenal Pak salam hormat Pak Hos saya pengen bicara dulu sama TNI bentar aja sabar dulu bahan telur ya bentar doang saya izin turun bentar doang sama TNI ini ada yang ingin saya sampaikan terima kasih ya semangatnya buat TNI dilanjutkan Assalamualaikum T Waalaikumsalam saya dari Tangsel T saya tukang telur gulung saya tukang telur gulung saya salam kenal iya buat Tete sebaik berupa orang ialah orang yang bermanfaat untuk orang lain dan saya tahulah rekam jejak Tete seperti apa ya kan Tete banyak membantu orang membantu anak-anak yang terlantar membantu anak-anak yang apa yang tidak mendapatkan kasih sayang ODGJ dan lain sebagainya dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah Tete Allah terima dan ini anggap Tete ini adalah ujian semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa ini kalau Tete sabar dan Tete bisa melewati ini Allah akan angkat derajat Tete lebih tinggi amin itu aja sih semangat pokoknya tetap sabar inda Allah mahasubirim sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar terima kasih banyak semangatnya kan tenor mau nanya boleh enggak Bang Hos Mbak Novi silahkan Bang RM lanjut Mbak Novi Mbak Novi mau tanya itu permintaan yang pencantuman rekening itu atas nama Agus dan atas nama Yayasan itu kalau yang rekening atas nama Agus itu permintaan dari Agusnya sendiri atau inisiatif dari Tete Nopi bisa dijelaskan oke kan ada di podcastnya Bang Densu ya disitu dijelaskan bahwa awalnya Bang Densu itu menyemal mencantumkan rekening Yayasan ada buktinya semua chatnya nah terus pas pada saat selesai shoot podcast tersebut terus Mas Agus dan keluarganya ya bilang pakai rekening saya aja itu kan dikonfirmasi sama Bang Densu ada di videonya yang terakhir itu ya waktu klarifikasi sama saya Mas Agus yang meminta berarti dari pihak Agus yang minta untuk dicantumkan nomor rekeningnya gitu betul betul itu oke oke terima kasih ada videonya boleh dicek kembali ya untuk maksudnya ya itu kalau video kan saya udah lihat maksudnya untuk maksudku untuk sama-sama mengkonfirmasi kan lebih baik dicek kembali kalau saya mengingat jelas bahwa Mas Agus yang meminta kepada Bang Densu oke terima kasih banyak saudara ku RMSO pertanyaannya sudah dijawab oleh Mbak Novi masih ada satu muku Mbak Novi masih ada disini Pak Jadul saudara ku silahkan disampaikan narasinya tiga menit wah ternyata Pak Jadul kayaknya lagi turun semoga dilancarkan lah saya juga inginnya semangat makasih makasih banyak ya sekali lagi sih ya saya pribadi namanya juga manusia saya gak lupa dari salah dan dosa makanya kalau saya dibilang katanya Ibu Pri atau Malaikat aduh itu jauh banget ya jauh dari dari pribadi saya gitu saya manusia biasa saya pastinya akan membuat kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak disengaja makanya dari kemarin pun saya selalu bilang saya minta maaf apabila saya ada salah gitu kan sebenarnya kaya sudah selesai gitu makanya aku bingung jadi seperti ini saya pun tidak mau hal ini bisa bisa terjadi tapi kan namanya juga kita ada yang tidak suka dan melaporkan itu kan hak asasi manusia ya ya boleh-boleh cekat aja dan saya pun menerima semuanya gitu masa kita gak menerima harus menerima dong bukan berarti saya harus menantangi seseorang gitu saya juga bukan orang hebat makanya saya selalu bilang saya cuma volunteer kok kerjaan saya apa sih kerjaan saya di jalan bantuin ODGJ bantuin lansia-lansia yang dibuang sama keluarganya saya masukin ke panti-panti gitu dulu pun kan saya juga gak punya yayasan gitu makanya kita titipin ke panti-panti swasta tapi tetap kita harus bertanggung jawab terhadap orang yang kita titipkan gitu itu aja sih poinnya ya saya selalu bilang dari kemarin saya ikut live ketika ada bahas saya gitu saya selalu masuk saya selalu menjelaskan boleh di cek ya mungkin sampai nonton saya selalu bilang stop bully mas Agus stop bully keluarganya gak ada yang perlu dibully saya minta maaf saya berterima kasih atas dukungan dan doanya ya apa ya saya selalu ucapkan itu tapi mungkin ada yang tidak tersampaikan atau tidak melihat ya saya ulangi kembali gitu itu aja sih yang mau saya sampaikan dan selebihnya saya ikutin prosesnya ya semangat dan insya Allah insya Allah ya ini besok akan ada klarifikasi dan bukti-bukti terkait rekening tersebut jadi supaya tidak ada fitnah dan saya pun gak mau statement nih gitu saya gak bisa menjawab mas gak bisa menjawab terkait apa yang ditanyakan gimana proses sebenarnya gak apa-apa kalau misalnya mas Agus menjelaskan seversinya dia gitu tidak apa-apa tapi sekali lagi kita kan ada bukti foto video dan lain-lain jadi insya Allah besok akan kita kita akan kita share gitu ya gitu aja dan kalau misalnya ditanya kenapa Tanovi gak apa gak masuk TV kan saya dibilangnya katanya takut dan lain-lain saya gak takut sekali lagi saya hanya menghargai proses ini berjalan dengan baik dan saya pun bukan bukan artis ya harus di di jumpa pers dan lain-lain gak ada gak ada kepentingan sih untuk hal tersebut kepentingan saya adalah ngebantu orang itu tujuan utama saya itu aja sih ya jadi Mbak Novi ya tadi teman-teman banyak yang memberikan support ya iya makasih banyak doa juga dari teman-teman semua begitulah caranya Tuhan di kekalam mana dia ingin menaikkan hambanya menjadikan hambanya di dalam hatinya dia akan membanting-bantingnya dengan suatu cobaan jadikan ini suatu pengalaman hidup yang indah tapi percaya semuanya akan berakhir dengan baik hadapi semua cobaan ini dengan suatu senyuman misalkan semuanya akan menjadi sesuatu yang indah dan karakter Bang Erdilau memang kalau orang-orang baru mengenal Bang Erdilau ini mungkin agak ini memang Artilau itu karena saya mengenal baik beliau jadi di saat bernarasi memang beliau itu lantang tidak pernah sama sekali narasinya Bang Erdilau itu ringan jadi selalu narasinya sesuatu dengan lantang baik-baik seperti itu Bang Erdilau tetapi apapun itu Mbak Nopi inilah dinamika kehidupan tapi percayalah bahwa kebenar kebenar oleh siapapun dan tetap semangat jaga kesehatan dengan baik apa yang pernah Mbak Nopi lakukan jangan pernah berhenti di situ karena kita tidak tahu dari mana saja Allah akan mengangkat raja kita dan mengganti semuanya dengan sesuatu yang indah amin tapi untuk hal ini saya juga harus jelaskan untuk hal seperti ini saya tidak akan berhenti untuk berbuat kebaikan karena sesuai dengan janji saya saya akan mewakafkan hidup saya sampai saya meninggal untuk membantu orang gitu jadi sampai saya kapanpun saya tidak akan berhenti dengan cobaan-cobaan yang ada itu aja sih terima kasih semangat 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 ini dapat motivasi tentu di komal-komal yang lain juga banyak motivasi tapi Mbak mungkin lupa bahwa dengan diri Mbak yang seperti ini banyak juga orang yang Mbak memberikan motivasi banyak jiwa-jiwa yang sekarang ini tentu mempunyai pikiran mempunyai dedikasi yang baik akan mengikuti jalur-jalur yang mendadam inilah Indonesia akan kuat jika pemuda-pemudanya seperti Mbak Novi dan dijadikan inspirasi bagi pemuda-pemuda yang baik emangat Tenovi Tenovi salah salah kasih donasi ke orang bukannya terima kasih tetapi malah menjadi yang menerkam Tenovi gak apa-apa niat baik insyaallah ada jalan yang baik amin amin ya tambahin sedikit ya sedikit sedikit aja Pak saya ikut sebagai donator karena nolongin dia di kodensu saya kecewa saya pribadi saya maaf karena saya mengira donasi itu benaran untuk pengobatan tetapi malah digunakan untuk bagi-bagi gini ya Bang Erdilau kita tuh harus tanamkan di diri kita itu adalah sifat amanah kita sudah dibantu orang kita harus jaga kepercayaan orang boleh kalau seandainya lu memakai untuk keperluan keluarga tetapi jujur jangan putar ke sana putar ke sini ujung-ujungnya lu merasa orang terzolim tapi lu gak sadar orang yang udah ngasih bantuan ke lu cari duitnya kayak mana jangan dihitung dengan 5 ribu seribu atau 10 ribu tapi dengan 5 ribu itu bisa terkumpul 1,5 M tapi pikirlah niat baik orang oke cukup Pak Suleman silahkan Pak Suleman ya baik terima kasih jadi sebenarnya sedikit penekanan karena saya bilang tadi bahwa kita punya saya juga pribadi punya yayasan nama saya gini dari dengan mencantumkan namanya atau rekeningnya Agus langsung sebenarnya itu kelihatan suatu niat baik ya bahwa para dasarnya itu tidak mau atau tidak mau mengontrol langsung atau mau dana itu lari atau langsung kepada siapa yang memang ditunjukkan untuk donasi itu gitu ya jadi kalau memang ada mensria dari pihak yayasan ataupun Ibu Novi misalkan itu mau menguasai ya dari awal tentu pasti mudah pakai rekening yayasan kami aja biar kami yang kontrol ya Bu ya tetapi memang ya silahkan tapi ketika atau tak kalah ternyata ada informasi atau mungkin bahkan data itu ada quote unquote penyalahgunaan atau mungkin tidak sesuai dengan penggunaan yang ditujukan ya itu untuk berobat nah itu yang saya bilang tadi bahwa etikanya itu yang mungkin perlu diperbaikan dan dikoreksi bahwa ada tanggung jawab baik terhadap Agus maupun terhadap Ibu Novi dan mungkin juga Densu dan saya sangat bisa melihat bahwa Ibu Novi ini pun juga sangat patuh terhadap apa namanya Pak Densu itu ya kalau kita bisa lihat ya sebenarnya kalau bisa dilihat sangat menghargai Pak betul sangat menghargai apalagi di poin-poin terakhir di podcast itu sampai Densu itu kan keras banget sama Ibu ya kalau sampai Ibu menyalahgunakan saya yang akan sikat dan saya akan gantikan itu kelihatan banget gitu makanya masyarakat itu kaget tiba-tiba seperti ini apa namanya itu pergerakannya gitu disitu kan sudah clear bahwa Pak Densu atau Densu yang memang sebagai media apa platform mediator untuk donasi itu dan sangat respek terhadap Ibu Novi maupun dengan Pak Agus itu ada kesepakatan sebenarnya yaudah kalau memang begitu dan hanya kalau memang ini diamankan dulu ke yayasannya seperti itu bahasanya dan itu kan tentu pasti sesuai dengan kemauan daripada itu sendiri si Pak Agus itu sendiri nah itulah kenapa kemudian masyarakat heran kemudian menjadi rame tapi poin saya bahwa dari awal kita bisa melihat kalau menurut saya pribadi ya bahwa memang tidak ada niat untuk penguasaan dana ini oleh Ibu Novi saya juga orang hukum kalau memang itu salah saya juga bisa berdiri tegak untuk menyatakan itu menurut saya salah kalau memang itu saya yakin salah tapi dalam hal ini saya bisa atau kita bisa melihat di awal aja bahwa silahkan langsung donasinya aja ke Pak Agus tapi tentu masyarakat donatur Ibu Novi sebagai yang memiliki yayasan dan memfasilitasi dan itu sebagai platform media sosialnya tentu mau dong Pak Agus ini menggunakan sejaga baik bijak dan tentu juga mungkin wajar-wajar saja atau sasa saja kalau misalnya eh bagaimana sih kondisi apa sumbangnya yang masuk mungkin Ibu Novi yang tanya atau mungkin juga Pak Densu yang tanya dan saya pikir itu nggak ada yang salah di situ itu yang namanya etika tidak seketika bahwa si Agus bilang wah ini kan duit gue nih saya harus pengosin 100% ya nggak begitu juga masyarakat yang akan menilai akan apa namanya itu memberikan kesan yang tidak bagus itu aja Pak Bang Solemah sebenarnya Bang ini kapan saya mau bicara Tadi saya komitmennya 10 menit sebentar dulu Bang Erdilo Bang Erdilo mau jelasin juga ke lu gantian Bang Erdilo waktunya berbicara silahkan saudara ke Bang Erdilo jadi kita gantian tadi Bang Erdilo memang lama menyimak tidak bernarasi silahkan saudara Bang Erdilo ya saya minta waktu juga disini berbicara jadi begini Tenovi coba saudara lihat waktu saya di rumahnya Bang Parhatabas lah kok turun dia nggak nggak ini nggak mau dengar saya ngomong nggak tapi nggak apa-apa dia mungkin masih di bawah saya lanjutkan aja jadi begini Mbak Nopi saya lihat Anda lihat di rumahnya Bang Parhat ketika saya mendorong Denny Sumargo dengan saudara untuk bertemu dengan Pak Agus saya tuh punya lihat baik ya kalau Bang Parhat mana mau